ini loh uh buah ayangnya loh ini tuh buang gole uh ini tak jumpa loh selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih di channel kesayangan sobat kemiliyah dan mandangnya di seantiru jagat maya oke masih di kulinernya surabaya pagi ini aku ada di daerah jalan petukangan lor wah mantep ya dari penginapan dari kota sekitar setengah jam itulah disini ada namanya nasi bete nah bete nya itu kenapa sih dan menu-menunya kita akan tanya sama ibu ayo ya sebelum diserrrrrrrrrr kita harus beli dulu yang bahasa inggris ya apa bu ada orang bahasa inggris ada yang bahasa inggris ini dari turki dari turki wah disini cuma assalamualaikum waalaikumsalam gitu doang ya bu oke ibu saya penasaran sekali nih sama nasi bete ya enggak apa-apa oke dengan ibu siapa nih bu bu karmini bu karmini sesuai sama namanya oke bu karmini nasi bete itu apa tuh bu nasi yang enggak mud atau gimana bu ini kan anak pelayaran itu mulai 89 kalau gak salah nasi bete sampai sekarang ini ini saya mulai jualan tahun 84 oh 84 oh sampai hari ini nih ya bu ya sampai hari ini dan seterusnya oke PT itu apakah singkatan atau dari orang pelayaran itu ya namanya dikasih nama orang pelayaran itu anak pelayaran itu enggak ada singkatan apa gitu ya bu ya dari anak pelayaran ayo anak pelayaran ini tanggung jawab ibunya sampai enggak tahu singkatannya ini oke bu karmini ini jualannya ada apa aja banyak sini ke peteng ada crispy crispy sonya itu ada peteng ya tongkol ya sini yang paling rame itu tongkol sama juru tongkol sama jumi yang paling rame kalau cabe itu habis 30 kg sengah hari wah yang buat apa tuh sambelnya tongkol iya ya tongkol sambelnya itu iya 30 kg lho 30 cuma setengah hari iya enggak sampai sehari setengah hari oh masya Allah ini emang dari jam berapa bukanya bu? jam 5 tadi sampai? sampai nanti jam abis jam 12 jam 12 oh masya Allah tiga abis buah itu berasnya nasnya banyak banget tuh berapa kilo bu? sampai lima karung habis sampai lima karung alhamdulillah ya semoga nanti dari yang rame tambah rame lagi ya bu ini banyak yang video-video gini hahaha iya oke berarti yang harus dicobain itu cumi sama tongkol gitu ya ini tongkol iya karena ini unik menurut kita sarapan pagi atau menu rame tapi mayoritas ikan seafood gitu ya bu ya iya iya wih karena sudah penasaran kita tak pesen kesana dulu ya bu ya makasih banyak bu ya laris-laris pokoknya hehehe wah ini satu porsi nasi tongkol enggak tambahin cumi karena ini bestsellernya disini lho wih mari kita makan mari kita makan satu porsi dapet tongkolnya wadih kayak ini nih wih wih terus sama cumi wih ini wih kemecer aku cobain sama sambelnya dulu ya iya 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 ini cabanya iya wih iya iya baru performa iya lihat soloknya itu iya u What giant ada ini ini lho, tuang koli lho, gudi-gudi mantap, sama banyak kacang musti memang ini aku mau nyobain cuminya hmmm terasa fresh dia lebih ke asin gitu arahnya terhampur sama tongkol ya madang terus masa itu pemasangan ya tongkol atau cuminya itu enggak tahan sih lho mantap, ini kena si bumbu hitamnya hmm 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 eh, meriah sekali ya apalagi pas pagi-pagi gini karena banyak orang yang sarapan bungkus soalnya itu bungkusnya langsung banyak bungkusnya malur hmm 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 senang aku makan disini tuh vibe-nya itu ngakan, ngambil hikmat ini tadi orang goreng papan jagung itu mempunyai bu ya kedua banget ini tembak 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 Sampai jumpa. Tongkol, juminnya dua. Sama paya ini. Sampai bawang sepung. Sampai mencegah. Ini just sambil dipilihlahan kotos-kotos-kotos. Sampai lempar just, just, just... bikin kos charge. Wah, just menang. padan ini teh anget ya makseng krep sambil ngambil bawaan ini kalau ini buat saraman bro kamu auto semangat kalau lari langsung 200 km perjuang mati waaaaaa waaa ini makanan terpedas yang baru aku makan di Surabaya waduh ya semua nampil di lidah bikin lagi ya us gitu dulu ya sementara untuk kulineran kali ini mantap ya recommended banget si nasi bete bugar mini ya itu dari tahun 80 legend kalau punya rekomendasi kuliner yang viral legend rame ya atau yang harus mas jucobain nih langsung ketik aja di kolom komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube di udara hehehe waj mure aju